Wow, padinya sangat mantap sekali guys jarang sekali yang terkena hawar daun pelepah, hawar daun bakteri kemudian jarang terkena kereset, bles, hawar daun sempit bercak daun sempit, bercak daun lebar, kemudian patah leher karena kita menggunakan fungisida ini guys Halo guys, selamat datang kembali kembali di channel Entaniho 100 bagaimana kabarnya, semoga teman-teman sehat semuanya guys saat ini kita akan membahas tentang 4 fungisida yang memiliki bahan aktif yang sama ya dan namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya baik, saat ini kita akan membahas tentang 4 fungisida bahan aktif sama teman-teman harap dapat penyimak yang tidak selesai agar teman-teman itu tidak salah paham, tidak gagal paham dan dapat menggunakan fungisida ini ya secara bergantian atau teman-teman boleh pilih salah satu ya bagaimana sesuai dengan dananya, budgetnya ya karena memang fungisida ini hampir sama bahan aktifnya itu sama lah bisa dikatakan sama, dosisnya juga sama jadi ini memang sangat efektif juga untuk menanggulangi semua jamur yang ada teman-teman seperti bercak daun sempit, bercak daun lebar kemudian hawar daun pelepah, hawar daun bakteri hawar daun pelepah ya sehingga tanam padi kita secara teoretisnya itu memang sangat sehat batangnya dan daunnya dan bulir padinya itu bisa besar-besar seperti ini yang pertama ini yang kita akan bahas adalah tandem tandem ini memiliki bahan aktif di benopon asalnya 125 gram per liter kemudian asal sistropinya itu sekitar 200 gram per liter jadi ketika dijumlahkan itu menjadi 325 gram per liter dan satuannya SC ya suspensi konsentrit ini memang mudah larut di dalam air ini sangat mantap sekali ketika teman-teman menanggulangi setiap jamur yang ada bisa dikombinasikan dengan insektisida yang berbahan aktif laba mektin yang satuannya adalah EC emulsion concentrate jadi satuannya sudah berbeda SC dan EC kemudian yang kedua itu amistartop amistartop ini berbahan aktif sama di benopon asalnya itu 125 gram per liter kemudian asal sistropinya itu 200 gram per liter jadi totalnya 325 gram per liter tetapi memiliki kandungan yang berbeda satuannya itu berbeda ini EC EC ini emulsion concentrate emulsion concentrate ini tidak larut dalam air dia seperti minyak dia menyebar seperti minyak seperti itu kemudian ini bagus sekali ketika dicampur dengan seperti spontan karena spontan itu kan satuannya SL di mehipu kalau abamektin seperti sintamek atau ekstramek itu kan EC EC ketemu EC enggak boleh ya jadi teman-teman harus bisa membedakan itu kemudian yang ketiga itu top tenannya top tenan ini kandungannya memang lebih tinggi teman-teman ya kalau asal sistropinya itu 200 gram per liter dan divinokonasalnya 130 gram per liter jadi selisihnya ini satuannya SC suspensi concentrate ini larut dalam air ini bagus juga ketika dikombinasikan dengan abamektin yang satuannya EC ya atau dikombinasikan dengan kurakron kurakron yang satuannya adalah EC ini jangan dicampur dengan spontan yang satuannya SL karena ini memang masih satu jenis kalau memiliki satu jenis bahan aktif itu tidak boleh itu bahkan bisa melemahkan teman-teman tapi kalau saling mendukung nanti daun tanah padi kita itu sehat ya kemudian yang keempat itu adalah eskor eskor ini malah tiga bahan aktif ya yang pertama adalah astrocystrobinnya 200 gram per liter kemudian divinokonasalnya 125 gram per liter ditambah piraclostrobinnya 100 gram per lipat jadi tiga bahan aktif sekaligus tetapi hampir sama kurang lebih hampir sama dengan amistartop kemudian dengan tandem dan top tenang tetapi ini harganya memang lebih miring dibandingkan dengan amistartop terus seperti tandem itu lebih miring ya dan fungsinya juga memang untuk menyehatkan daun dan batang tanah padi kita ketika daun tanaman padi kita dan batang tanaman padi kita itu sehat tidak terjangkai dengan jamur maka bulir padinya bisa optimal seperti ini terhindar dari semua jamur oke guys semoga bermanfaat thank you for watching and see you next time selamat menikmati